Oke teman, selamat datang di channel AsefCH. Pada video kali ini saya akan membahas 2 aplikasi X8 sandbox yang sudah support game Guardian. Oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke disini ya teman-teman, untuk aplikasi X8 sandboxnya disini saya menyediakan 2 varian. Ada X8 sandbox ke-1 dan ada X8 sandbox ke-2. Kalau yang satu ya teman-teman, kita buka. Untuk ukurannya ini sekitar 350 MB. Ini X8 sandbox asli ya teman-teman. X8 sandbox original. Untuk ukuran full installnya ini sekitar 1GBan lebih ya teman-teman. Kalau tidak salah 1GB 200, entah 1GB 300. Pokoknya 1GB lebih ya untuk full installnya. Dan ini di dalamnya masih belum lengkap ya fitur-fiturnya. Karena kan ini yang ori. Bukan yang premium. Oke kita lanjut ke X8 sandbox yang ke-2. Nah ini adalah X8 sandbox yang ke-2 yang sering kalian cari-cari ya teman-teman. Aplikasi X8 sandbox ini ukurnya sekitar 346 MB. Setelah full installnya sama ya ukurannya 1GBan lebih. Nah untuk kelebihan dari aplikasi X8 sandbox yang ke-2 ini disini sudah mode premium ya teman-teman. Sudah tanpa iklan. Fiturnya terbuka semua. Dan tidak perlu lagi ribet-ribet ya teman-teman. Harus mencari lagi yang lain. Oke pokoknya ini recommended banget ya teman-teman. Buat kalian yang gak mau ribet. Yang mau premium aplikasinya. Untuk link downloadnya saya sudah taruh ya teman-teman. Di pin komentar. Nah buat kalian yang belum tahu ya cara menggunakan game Guardian dan cara pasang X8 sandbox itu gimana. Silahkan lihat saja ya. Saya juga nanti taruh untuk video dan link downloadnya di pin komentar ya. Buat kalian yang belum tahu cara pasang game Guardian di X8 sandbox itu gimana. Silahkan tonton saja ya teman-teman. Oke teman mungkin segini saja ya untuk pembahasan kali ini. Hanya sebentar ya ini hanya berbagai aplikasi saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Just support terus.